Intro Hujan deras mengakibatkan jalan alternatif terendam banjir. Hampir 2 jam hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah desa di Madiun, terutama di desa Tempur Sari, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Banjir dengan rata-rata setinggi lutut kaki orang dewasa ini menutup akses jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Algo Viki, warga desa Tempur Sari mengungkapkan, hujan deras sejak sore mengakibatkan banjir dan menutup akses jalan, bahkan hampir masuk ke rumah-rumah warga. Memang banjir desa Tempur Sari ini setiap tahun terjadi. Ya awalnya karena hujan, karena curah hujan tinggi kan dari sore tadi, mungkin penyebabnya itu. Terus ini dalamnya sekitar berapa ya, Mas? Kalau ini mungkin paling tidak sampai selutup orang dewasa lah kalau depan jalan sini. Kalau sana mungkin arah ya, kalau di arah timur sana. Eh, barat deh, barat. Barat sana mungkin sampai sampai apa? Puser. Setinggang gitu ya. Ya, setinggang ke atas. Baru sini, ini baru ini. Baru ini parah biasanya nggak pernah masuk rumah. Sampai kealaman biasanya. Berarti ini, sejak berapa kali Mas lancir seperti ini, Mas? Setiap tahun. Setiap tahun, ya? Ya. Ini yang terparah gitu? Ya, gimana ya? Eh, nggak sih. Pernah, sampai ini pernah, tapi kan biasanya kan nggak sampai ini. Nggak sampai, nah itu sini nggak sampai. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait desa yang terdampak banjir tersebut. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV. Dari Madiun, Kusnanto, 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 Kusnanto.